Al-Aziziyah ini berdirinya sejak kapan? 1985, November 1985. Kebetulan kami masih di Mekah itu sampai tahun 1984 balik ke NTB, lalu mertua yaitu ayah anda, Tahun Guru Mustafa Umar Ahmad Aziz mendirikan Pantul Pesan Aziziyah ini tahun November 1985. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhah الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan bersilaturahim dan berbincang-bincang dengan Ustaz Haji Hulid Nawawi Ridwan dan Ustazah Haja Fusiyati Mustafa beliau berdua adalah suami istri yang beberapa kali menjadi juara pada beberapa MTK tingkat provinsi NTB dan nasional dan Ustaz Hulid pernah menjadi peserta MTK internasional di Mekah Arab Saudi tahun 1988 apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz? Alhamdulillah syukurillah sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat sehat ya Alhamdulillah pertama kali ikut MTK Ustaz tahun berapa? pertama kali kami ikut tahun 1987 waktu itu STQ dilawati Al-Quran di Jakarta lalu dari situ hasilnya dikirim ke Saudi Arabia tahun 1988 kalau Ustaz? kalau Ustazah kalau Ustazah pertama kali ikut MTK? mulai 91 tahun 91 tingkat apa saja Ustazah? provinsi provinsi juara 1 30 Jus kemudian lanjut ke nasional di Jogja tahun 91 Alhamdulillah dapat juara 1 30 Jus kalau cabangnya apa Ustaz? cabang Hibzil Quran namanya jadi Hibzil Quran itu ada lima golongan 1 Jus dan Tilawa lima Jus dan Tilawa 10 Jus 20 Jus dan 30 Jus itu cabang Hibzil Quran kalau Ustazah cabangnya? 30 Jus sama-sama ikut MTK kenalnya di mana dulu? Ustaz sama Ustazah kami dulu tahun 77 kebetulan Ustazah sudah di Mekah duluan berangkat di Mekah mukim di sana sekolah di sana sekolahnya di sana di Ibtidaiya dan Sanawiyah nah kebetulan saya jadi setingkat SMP sih? ya Ibtidaiya setingkat SD Sanawiyah setingkat SMP kalau saya datang tanggal 79 ke Mekahnya tahun 79 ketemu di sana tapi tidak langsung ketemu langsung kita menikah tidak jadi kami menikahnya di Lombok setelah pulang setelah kembali dari Saudi Arabia kalau Ustazah itu sekolahnya di sana tingkat apa? kalau di sana Mahat itu setingkat SMA cuma di sana namanya Mahat Mahat Al-Quran jadi kami masuk di sana di Mahat Al-Quran cuma biasanya karena Mahat di sana jurusannya agama kalau kembali ke Indonesia itu biasanya ijazahnya harus diulang lagi diperbarui di penyusiaan sama dengan digontor seperti itu jadi harus dirubah lagi nah terus SD SMP Ustaz itu di mana? waktu itu waktu saya dan Ustazah berangkat tahun 7 bulan itu kami sama-sama waktu masih SD kelas 5 belum sampai selesai SD perangkat ke sana langsung sekolah di sana sehingga tidak ada ijazah SD jadi tidak sampai selesai SD karena berangkat kelas 5 ke Mekan di mana dulu SD yang tidak selesai itu? kebetulan saya lahir di Jakarta sekolah di Jakarta Tanjung Priok kalau ini kalau Ustazah dia di sini di Lombok kan masih kecil sekali ya sudah merantau gimana perasaannya waktu itu? ya karena merantau kita itu menuntut ilmu sekolah ya kita jalani saja seperti itu mana kita bersyukur kalau Ustazah kan kecil juga kan merantau kan ke luar negeri jauh juga kan itu ada orang tua sudah nunggu di sana oh ada orang tua sudah nunggu terlebih dahulu orang tua berangkat satu tahun dulu kemudian setelah orang tua satu tahun di Mekah baru tiang berangkat itu pun diantar sama kakek kalau terakhir untuk ikut MTQ tahun berapa? terakhir kalau untuk saya terakhir tahun 1996 itu terakhir setelah itu karena banyak santri-santri yang sudah banyak selesai 30 juz dan juga kaitannya dengan persyaratan umur jadi tidak boleh lagi ikut akhirnya tahun 1996 itu kami istirahat sampai sekarang kami sudah istilahnya diangkat oleh PTK menjadi Dewan Hakim tingkat provinsi maupun tingkat nasional ustazah juga seperti itu tahun berapa terakhir terakhir tahun 2003 waktu itu STQ di Mataram tingkat nasional juara 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 satu di Tafsir Bahasa Arab sekarang Dewan Hakim juga sejak kapan tahunnya sama duluan duluan ustazah Dewan Hakim yang kenasional maksudnya duluan kalau yang di provinsi saya duluan nah sekarang ini katanya menjadi pimpinan pondok senteran Al-Sitya ya benar sebagai apa itu kebetulan saya di sini sebagai kepada Tafidul Quran khusus Tafid yang putra kalau istilahnya yang putrinya santrinya berapa banyak jumlah santri dari lembaga TK sampai perguruan tinggi kurang lebih 4.200 sekian kalau semua itu ya yang putri santriwati yang santriwati 1.500 jadi semua hampir 4.000an ya 4.000an kalau di perguruan tinggi yang dominan dipilih sama santriwati ini apa jurusan syariahnya disitu sama ya ya putra putri sama itu banyak dari NTB atau juga ada dari luar daerah kebanyakan santri asisnya dari NTB dari luar daerah ada juga tapi tidak seberapa banyak bahkan ada yang dari negara jiran dari Malaysia Thailand ada kalau Azizia ini berdirinya sejak kapan? 1985 November 1985 kebetulan kami masih di Mekah itu sampai tahun 1984 balik ke NTB lalu mertua yaitu ayah anda Tuan Guru Mustafa Umar Ahmad Aziz mendirikan Pantapisan Azizia ini tahun November 1985 di situ baru kita mulai mendirikan tahpis nah awalnya itu tingkat apa tingkat pendidikannya maksud saya dari SD atau langsung perguruan tinggi awalnya non formal namanya dinia dulu dinia namanya hanya ngaji tahfiz plus kitab kuning itu tahun 1985 dibuka itu itu yang pertama ya Alhamdulillah dengan sebab keberkahan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberi amanah lagi kepada kita semuanya yang ada di Azizia dari mulai TK TPA yang mulainya pertama adalah MTS setingkat SMP kemudian Aliyah lalu dinia berubah menjadi Madrasa Quran wal Hadith sampai sekarang kemudian TK PAUD TPK SDI yang terakhir baru STIT perguruan tinggi nah kalau alumni nya ada yang mendirikan pondok pesenteran juga ya Alhamdulillah banyak dimana saja itu di NTB itu bisa dikatakan di seluruh kabupaten kota di NTB ada alumni kita yang telah mendirikan yayasan pondok pesan Azizia yang minimal rumah tahfiz di kota Bima di Bima banyak Alhamdulillah di Sumbawa juga ada di Dompu yang dibuka oleh Ustadz Lalu Saripudin di Lombok sudah menyebar banyak kalau di Lombok kalau kerjasama dengan pondok pesenteran Azizia alumni tetap ada atau paling tidak ada komunikasi tetap ada komunikasi Alhamdulillah ada masih sampai sekarang misalnya dari sini juga ada yang menjadi Ustadz atau Ustazah di pondok-pondok pesenteran alumni mereka biasanya konsultasi ya konsultasi kita jika ada guru dari sini minta tapi kalau enggak hanya sekedar minta jalan keluarnya bagaimana itu kita berikan masukan seperti itu terima kasih Ustadz Ustazah atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami pada hari ini lebih kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati